Oke, dan di sebelah kanan, ini ada kereta yang sama, ditandung, datang di arah menuju ke Jogja. Terima kasih. Ketika perjalanan naik kereta dari Jember menuju ke Solo atau Jogja ataupun sebaliknya, itu biasanya ada satu proses panjang ketika kereta itu masuk di stasiun Surabaya Buben. Ya, karena nanti lokomotif itu yang awalnya berada di depan, kemudian nanti akan berpindah berada di belakang. Ya, maka dari itu pada kesempatan video kali ini saya akan menginformasikan beberapa hal yang mungkin nanti bisa teman-teman manfaatkan ketika berada di stasiun Surabaya Buben. Oke, nanti sampai ketemu di stasiun Surabaya Buben. Ini sekarang saya sudah berada di stasiun Jember. Oke, sampai ketemu di stasiun Jember. Oke, sampai ketemu di stasiun Jember. Oke, kareta sudah datang, masuk stasiun Jember. Kita naik kereta api Sri Tanjung. Pas, Odin? Pas. Pas. Pasaran jelas turkas. Pas. 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 reinforcement. Pas. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah lokomotif ini nanti yang semula di depan akan berpindah ke belakang yang tadi menarik rangkaian kereta dari Jember menuju Surabaya sekarang berubah dari Surabaya menuju ke Jember biasanya proses disini ini memakan waktu kira-kira kurang lebih 15 sampai 30 menit oke ini lokomotif sudah berjalan instruksinya sudah berjalan akan berpindah menuju ke bagian belakang rangkaian kereta ini adalah ketika teman-teman itu sampai di stasiun Surabaya Gugong jika keluar ke pintu sebelah kanan ya ke arah sebelah kanan maka teman-teman itu akan keluar dari pintu stasiun Surabaya Gugong baru ya maka profilnya seperti ini ini pintu keluarnya jadi dipastikan teman-teman ketika sampai di Surabaya itu mau kemana karena ketika keluar ke Surabaya Gugong baru dan lama itu juga akan mempengaruhi transportasi selanjutnya ya ini ketika keluar ke arah kanan ke pintu Surabaya Gugong baru seperti ini oke biasanya kalau di Surabaya Gugong itu sambil menunggu lokomotif itu berpindah dari depan ke belakang ini salah satu tempat yang kemudian para penumpang itu mencari makanan di sebelah sini ini ada pedagang biasanya buat merokok ya oke buat merokok di sini area cari makanan dan juga di sebelah ujung ini ada penjual minuman ada penjual makanan jadi buat para penumpang yang dari Jember menuju Jogja atau sebaliknya ketika sampai Surabaya Gugong bisa membeli makanan di sebelah sini ini tepatnya ketika naik kereta kita turun di pintu keluar dari pintu sebelah kanan ya keluar dari pintu sebelah kanan ini kalau teman-teman sampai belok ke kiri belok ke kiri dari kereta ini menuju ke Surabaya Gugong Lama ini ada Indomaret kemudian selain pintu keluar dari pintu sebelah kiri itu ada Indomaret teman-teman juga bisa menjalankan sholat ibadah sholat duhur terlebih dahulu ya karena pemberhentian di stasiun Surabaya Gugong ini cukup lama antara 15 sampai 30 menit ya di sini ada musholat yang teman-teman nanti bisa menjalankan sholat ibadah duhur ini lokomotifnya sudah mau terpasang di tadi yang ketika berada di Jember di bagian belakang sekarang menjadi sisi bagian depan ini adalah proses pemindahan lokomotif dan pemasangan lokomotif yang kemudian nanti dari Surabaya Gugong di sana ada lokomotif iya ya arah menuju ke Jogja lewat sana aja luar kereta itu ini proses pemasangan oke tadi proses pemasangan mulai dari melepas yang awalnya di bagian sebelah depan ketika berangkat dari Jember dan ini menjadi bagian belakang namun menjadi bagian depan ke arah Gugja itu membutuhkan waktu kurang lebih selama 10 sampai 15 menit ya ini lokomotif sudah proses pemasangan yang kemudian nanti setelah ini tinggal kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Yogyakarta dan di sebelah kanan ini ada kereta yang sama ditanggung tapi itu pengoneksian antara lokomotif dengan perangkaian kereta ya di sebelah kanan juga ada kereta sama ditanggung tapi dari arah Yogyakarta menuju ke Banyuwangi sebaliknya ya itu juga proses pemindahan lokomotif yang awalnya di depan sekarang berada di belakang yang nantinya akan mengarah ke Jember atau Banyuwangi ya oke jadi bagi teman-teman semua nanti yang lakukan perjalanan dari Jember menuju Yogyakarta ataupun sebaliknya dari Yogyakarta menuju Jember maka ketika masuk di Stasun Surabaya Bubung Anda akan ada dua pilihan akan keluar di Stasun Surabaya Bubung lama atau Stasun Surabaya Bubung baru ketika hanya ingin mencari makanan Anda bisa ke Stasun Surabaya Bubung baru ataupun lama di masing-masing tempat itu memiliki jajarannya yang satu adalah berupa Indon Aret yang satunya adalah jajanan dari masyarakat yang berada di luar stasiun kemudian ketika keluar dari Stasun Surabaya Bubung lama itu ada fasilitas mensolat jadi disini bisa melakukan aktivitas sholat terlebih dahulu itu ya oke jadi nanti ketika teman-teman maik kereta Sri Tanjung, Logawa, Ranggajati atau Pemijaya Konsuma ini bisa menjadi referensi sehingga nanti ketika Anda di Stasun Surabaya Bubung itu tidak mengalami kebingungan terutama persoalan ketika berhenti dan lokomotifnya itu harus kemudian berpindah ya oke mungkin itu dulu dari saya semoga video ini bermanfaat jika ini bermanfaat silahkan like subscribe ya dan jangan lupa share oke terima kasih sampai bertemu di video melencer selanjutnya bye bye